Ketika Allah memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah, maka turunlah Israel ke bumi mendatangi rumah Rasulullah dengan berwujud manusia. Israel memberi salam dan masuk rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kedatangan engkau untuk mencabut nyawaku? Maka Israel berkata bahwa ia datang untuk berziarah dan akan mencabut nyawanya jika diizinkan. Tak lama berselang malaikat Jibril juga mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang haknya, hingga Jibril menyampaikan tentang nasib umat Rasulullah. Jibril menyampaikan bahwa semua umat Rasulullah akan masuk surga lebih dahulu, dibandingkan umat para nabi yang lain, maka tenanglah hati Rasulullah. Berita inilah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah dibandingkan berita kedatangan ruhnya yang disambut oleh para malaikat dengan membuka pintu-pintu surga untuknya. Israel pun melakukan tugasnya dan mencabut nyawa Rasulullah disaksikan oleh Jibril. Saat ruh Rasulullah ditarik, Rasulullah berkata, Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar itu malaikat Jibril memalingkan wajahnya dan berkata, Wahai kekasih Allah, siapakah yang sudi melihat wajahmu sedangkan engkau merasakan sakitnya maut. Kemudian Israel melanjutkan tarikannya sampai ke kepala, dan ruh Rasulullah meninggalkan jasadnya di usia 63 tahun pada hari Senin.